Jadi kita minta kepada anda semuanya nanti di sepanjang jalan ini tutup jam 8 malam. Dari tim Satgas juga nanti akan melakukan penidakan apabila juga ada rekan-rekan yang masih melakukan kegiatan. Saya memutuskan untuk memperlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021, khusus di Jawa dan Bali. Presiden Jokowi Dodo ajak selesaikan COVID-19 bersama dan revisi PPKM darurat. Dua berita dari Kanal Nasional menjadi perhatian pembaca. Pertama, soal ajakan Presiden Jokowi untuk bekerjasama menanggulangi pandemi COVID-19. Kedua, tentang revisi PPKM darurat. Berikut rangkumannya. Presiden Jokowi Dodo Jokowi menghadiri acara doa bersama secara daring dengan tajuk Pray From Home. Dari rumah untuk Indonesia yang digelar Kementerian Agama, Kemenang. Pada ahad 11 Juli 2021. Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa pemerintah tidak bisa menyelesaikan pandemi COVID-19 sendirian, perlu kerjasama dari seluruh lapisan masyarakat. Kita masih terus berjuang untuk bebas dari pandemi COVID-19. Penyebaran virus masih terus terjadi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendirian. Semua pihak harus berkolaborasi. Bekerjasama saling tolong-menolong. Bergotong-royong untuk mengatasi ujian yang maha berat ini. Ujar Jokowi seperti ditayangkan di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada ahad 11 Juli 2021. Jokowi menyampaikan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang setia membangun optimisme dan semangat kebersamaan dalam berbagai gerakan kerelawanan sosial dan ekonomi demi meringankan beban masyarakat di tengah begebruk ini. Saya sangat bersyukur pandangan ormas-ormas keagamaan senapas dengan kepentingan untuk menjaga kepatuhan umat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Kerja keras pemerintah mengatasi persoalan wabah COVID-19 ini tidak mungkin berhasil tanpa dukungan dan kesadaran serta partisipasi masyarakat. Revisi PPKM Darurat Pemerintah merevisi aturan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat Jawa dan Bali. Salah satu poin yang diubah adalah mengenai tempat ibadah. Pada aturan sebelumnya, tempat ibadah semua agama ditutup, kini tidak. Namun masyarakat tetap dilarang mengadakan kegiatan peribadatan keagamaan berjamaah. Perumahan itu tercantum dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 19 tahun 2021 tentang perubahan ketiga instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat coronavirus disease 2019 di wilayah Jawa, Bali. Tempat ibadah, masjid, musola, gereja pura, pihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan atau keagamaan berjamaah selama penerapan PPKM Darurat dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah. Demikian bunyi diktum ke-1 imen dakri yang ditekan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada 9 Juli 2021. Aturan lain yang diubah, yakni mengenai resepsi pernikahan dari semula diperbolehkan dalam kapasitas terbatas maksimal 30 orang kini ditiadakan sama sekali. Pelaksanaan resepsi pernikahan ditiadakan senelama penerapan PPKM Darurat. Demikian bunyi aturan itu. Dalam instruksi mendakri 19.2021 itu tertulis aturan baru ini berlaku mulai 10 Juli sampai 20 Juli 2021. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sebelumnya menyatakan rumah ibadah dibuka hanya terbatas bagi pengurus. Umat Islam, pengurus masjid atau musolah tetap dapat memandangkan adhan sebagai penanda waktu masuk sholat. Hal yang sama bisa dilakukan pengurus rumah ibadah lainnya, ujar menak yakut. Selain itu, aktivitas peribadatan tetap dijalankan di rumah masing-masing selama masa PPKM Darurat. Demikian rangkuman berita terpopuler dari Kanal Nasional tentang ajakan kerjasama dari Presiden Jokowi dan revisi PPKM Darurat